Oke, pada saat Anda membeli nanospaya, Anda akan mendapatkan satu set seperti ini. Anda akan mendapatkan satu buah pot untuk menaruh nanospaya Anda, satu buah botol untuk memasukkan air RO atau air oksigen, dan satu buah nanospaya yang cantik ini. Dan penggunaannya adalah seperti ini. Anda masukkan baterai ke dalam nanospaya Anda, empat buah baterai berukuran A3. Bisa Anda menggunakan batu baterai charge sehingga Anda bisa melakukan di charge berkali-kali. Kemudian untuk airnya, Anda bisa menekan knob ini ke bawah dan membukanya ke atas. Kemudian Anda congkel bagian yang putih ini, pastikan Anda tidak menariknya terlalu kecang supaya tidak terlepas. Dan untuk airnya, Anda bisa masukkan ke dalam sini. Anda masukkan air mineralnya ke dalam sini, Anda tutup, dan Anda masukkan ke dalam lubang yang ada. Nah, setelah terisi sempurna, tutup kembali bagian yang putih, karet putihnya dan knob belakangnya, dan nanospaya siap untuk digunakan. Selamat menggunakan nanospaya. Berikut adalah tips untuk perawatan nanospaya MGI. Pastikan Anda mengganti air yang berada di dalam botol nanospaya Anda setiap hari. Dan air yang berada di dalam tanki nanospaya Anda, pastikan dia habis setiap malam. Jika belum habis, habiskan. Anda juga dapat melakukan pembersihan berkala dengan cara melepas tanki-nya, dan Anda bersihkan nozzle-nya dengan menggunakan tisu atau button bud, nozzle bagian belakang, dan nozzle bagian depan. Kemudian pasang kembali dengan cara menempelkan saja dan ditekan sedikit. Nah, mungkin Anda akan kaget pada saat Anda memakai nanospaya Anda, tiba-tiba nanospaya Anda tidak mengeluarkan partikel nano. Kebesar kemungkinan baterainya yang habis. Jika baterainya yang habis, pastikan Anda mengganti ke seluruhan 4 baterai ini, jangan mengganti hanya salah satu atau beberapa saja. Pastikan Anda mengganti semuanya. Dan jangan buka-tutup nanospaya Anda. Seperti ini. Pastikan Anda menutup nanospaya Anda hanya pada saat dia sudah selesai menyempolkan partikel nano selama 30 detik. Dan nanospaya Anda biasanya akan mulai habis baterainya jika Anda menggunakan secara rutin dalam waktu 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu. Dan jangan jatuh. Jangan ditindih. Dan jika Anda menginginkan nanospaya Anda awet, dan Anda mendapatkan hasil yang maksimal untuk kulit wajah Anda, pastikan Anda memakai nanospaya ini kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Selamat menggunakan nanospaya MGI.